Ide jualan ini semua pasti suka Kali ini aku mau bikin dadar gulung coklat dengan isian fla vanila Rasanya sangat enak, cocok buat sajian acara di rumah maupun untuk ide jualan Cara bikinnya pun juga sangat mudah Yang mau tau cara buatnya, yuk simak videonya sampai selesai Langkah pertama aku mau bikin fla vanilanya terlebih dahulu Siapkan panci Ini aku gunakan saucepan dari Idealife Terbuat dari bahan berkualitas dengan lapisan anti lengket Dan memiliki tutup kaca yang bisa diperdirikan Kita masukkan 50 gram tepung maizena Kemudian masukkan juga 85 gram gula pasir Tambahkan 1,4 sendok teh garam Dan juga setengah sendok teh vanila bubuk Lalu aduk-aduk sebentar sampai semua tercampur rata Selanjutnya tuang 500 ml susu cair full cream Dan terakhir 1 putih kuning telur Kita aduk rata dan masak menggunakan api sedang sambil tetap diaduk ya Untuk spatula-nya ini aku juga gunakan produk dari Idealife Dengan bahan silikon yang tahan panas dan pegangan kayu yang sangat nyaman Setelah mulai mengental Boleh kita kecilkan apinya Dan tetap diaduk-aduk Kalau sudah meletup-letup seperti ini Kita matikan kompornya Lalu masukkan 30 gram margarin Aduk-aduk sampai margarinnya tercampur rata Kalau sudah tercampur rata kita angkat dan pindahkan ke wadah lain Dan segera tutup adonan menggunakan plastik wrap Usahakan plastik wrapnya menyentuh permukaan adonan Supaya nanti flanya tidak bergulit Langkah selanjutnya kita akan buat adonan dadarnya Siapkan wadah Lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang Masukkan juga setengah sendok teh garam 2 sendok makan gula pasir Dan 500 ml air Untuk airnya aku masukkan secara bertahap Ini kita aduk sampai adonannya licin Masukkan sisa airnya Dan aduk sampai rata Lalu masukkan 1 butir telur Aduk rata sebentar Kemudian masukkan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan Aduk kembali sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Aku mau ambil sedikit adonannya untuk motif Selanjutnya untuk adonan yang banyak Ini aku tambahkan dengan 20 gram coklat bubuk Aku aduk kembali sampai tercampur rata Dan adonannya licin Nah ini adonannya siap untuk kita cetak Panaskan teflon Kemudian kita oles tipis Menggunakan minyak goreng Tuang adonan putih untuk motif Tuang secara acak saja Atau sesuai selera Lalu tuang 1 sendok sayur Di sini aku memakai teflon ukuran 22 cm Jangan lupa adonan diaduk dulu sebelum dituang Masak dengan api kecil Kalau pinggir adonan sudah mengelupas Tandanya sudah matang Ini kita angkat Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya selesai di cetak Hasil dadar ini lentur Dan tidak mudah sobek Selanjutnya Ambil kulit dadarnya Lalu beri isian Fluff vanilla secukupnya Kemudian Ini akan aku lipat Seperti ini Aku mau bentuk segitiga ya Kalau teman-teman Mau digulung Atau bentuk yang lain Juga boleh Kita lakukan sampai selesai Untuk pengemasan Ini aku gunakan plastik OPP Nah ini dia hasilnya Dadar gulung coklat isi Fluff vanilla sudah jadi Motifnya cantik banget Kulitnya lembut Lentur dan berpori Isian fluff vanilla nya Juga lembut Dan manisnya juga pas Semua pasti suka deh Terima kasih Sudah nonton videonya sampai selesai Selamat mencoba Dan sampai jumpa Di video aku selanjutnya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba